Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya agar kamu bisa update video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini? I hope you always in good condition Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Amin, yarobel alamin Meet again in English lesson second grade with me, Miss Yeni Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 2 bersama Miss Yeni Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik Amin, yarobbal alamin Kompetensi dasar bahasa Inggris adalah Merespon wacanalisan secara tepat dan berterima Tujuan pembelajarannya adalah Mengenal macam-macam benda di dalam kamar dalam bahasa Inggris Mengetahui penggunaan kata this is, that is, these are, those are dalam kalimat bahasa Inggris Chapter 6 Where is my chair? Our lesson today is about my bedroom Pelajaran kita hari ini adalah tentang kamar tidurku The things in bedroom in English Benda-benda di dalam kamar tidur dalam bahasa Inggris Let's start Listen and repeat Dengarkan dan ulangi ucapan Miss Yeni Bed Bed Tempat tidur Kain yang menutupi tubuh kita ketika kita tidur adalah Blanket Blanket Selimut Kain yang menutupi kasur atau tempat tidur adalah Bed cover Bed cover Bed cover Spray Gambar di sebelah kiri adalah Pillow Pillow Bantal Gambar di sebelah kanan adalah Bolster Bolster Guling Gambar di sebelah kiri adalah Desk 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 Meja belajar Gambar di sebelah kanan adalah Chair Chair Kursi Gambar di sebelah kiri adalah Table lamp Table lamp Lampu meja Gambar di sebelah kanan adalah Book Book Buku Selanjutnya adalah Toy box Toy box Kotak mainan Doll Doll Boneka Bol Bol Bola Gambar yang di sebelah kiri adalah Cluck Cluck Jam dinding Gambar yang di sebelah kanan adalah Wardrobe Wardrobe Lemari Lemari Pakaian Gambar yang di sebelah kiri adalah Air conditioner Air conditioner Pendingin Ruangan Gambar yang di sebelah kanan adalah Fan Fan Kipas angin Children Next we will study to make simple sentences with these words Anak-anak Selanjutnya kita akan belajar Untuk membuat kalimat-kalimat sederhana Dengan menggunakan kata-kata berikut ini Keep fokus Anak-anak Perhatikan kedua gambar berikut ini Gambar yang pertama Seorang anak muslimah Sedang menunjuk sebuah selimut yang dekat dengannya Dalam penulisan bahasa Inggrisnya adalah This is a blanket This is a blanket Ini adalah sebuah selimut Kata this digunakan untuk menunjuk sebuah benda yang jaraknya dekat dengan kita Lalu di gambar yang kedua Seorang anak muslim sedang menunjuk sebuah kursi yang jauh darinya Dalam penulisan bahasa Inggris adalah That is a chair That is a chair Itu adalah sebuah kursi Kata that digunakan untuk menunjuk sebuah benda yang jaraknya jauh dari kita Gambar selanjutnya Gambar selanjutnya Seorang anak muslim sedang menunjuk dua bantal yang dekat dengannya Dalam penulisan bahasa Inggris adalah These are two pillows These are two pillows Ini adalah dua bantal Kata this digunakan untuk menunjuk benda yang jumlahnya lebih dari satu dan jaraknya dekat dengan kita Dalam bahasa Inggris apabila jumlahnya lebih dari satu Maka tambahkan huruf S di bagian akhir pada kata bendanya Pada gambar berikut Seorang anak muslim sedang menunjuk tiga buku yang jauh darinya Dalam penulisan bahasa Inggrisnya adalah Those are three books Those are three books Itu adalah tiga buku Kata those digunakan untuk menunjuk benda yang jumlahnya lebih dari satu Dan jaraknya jauh dari kita Ingat kembali Dalam bahasa Inggris apabila jumlahnya lebih dari satu Maka tambahkan huruf S di bagian akhir pada kata bendanya Anak-anak sekarang yuk sama-sama Kita membuat kalimat sederhana berdasarkan gambar What is this? Apa ini? Ada sebuah gambar seorang anak muslim sedang menunjuk sebuah jam dinding yang dekat dengannya Bagaimana penulisannya? This is a clock This is a clock Ini adalah sebuah jam dinding Apakah ada yang benar? Selanjutnya What is that? Apa itu? Seorang anak muslim sedang menunjuk sebuah boneka yang jauh darinya Dalam penulisannya adalah There is a doll There is a doll Itu adalah sebuah boneka Ananda perhatikan kembali gambar berikut What are these? Apa ini? Seorang anak muslim sedang menunjuk empat guling yang dekat dengannya Bagaimana penulisannya? Yup These are four bolsters These are four bolsters Ini adalah empat guling Benar sekali And then What are those? Lalu Apa itu? Ada yang sudah bisa menebak Bagaimana penulisan bahasa Inggrisnya? Berdasarkan gambar tersebut Ya Those are two table lamps Those are two table lamps Itu adalah dua lampu meja Kalian hebat! Alhamdulillah It's finished Thank you for today Terima kasih untuk hari ini See you in the next lesson Sampai bertemu kembali di pelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!